Harapan Anda dan juga tanggapan Anda, apa PR besar yang menanti untuk para pimpinan yang baru ini Pak? Ya, pertama-tama kami dari Abjatel mengucapkan selamat kepada Pak Menko Baru, Menko Minfo, Pak Budiari, dan Pak Wamen, Pak Patriah. Sehingga akhirnya semua kolaborasi dapat berlangsung dengan baik, sebagaimana mestinya industri TIK di Indonesia. Dan hal ini menjadi PR besar, kebetulan kami dari Abjatel adalah Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia, khususnya di Fixed Broadband. Berharap beberapa PR besar yang juga tidak kalah pentingnya di bagian infrastruktur telekomunikasi. Yang diantaranya pertama, beberapa hal yang kami lihat adalah pemerintah pusat belum terintegrasi kebijakannya kepada pemerintah daerah. Dan contohnya dalam hal isu-isu beberapa krusial secara nasional kami sampaikan, pertama sewa jaringan utilitas yang terjadi di seperti kota Surabaya, itu menjadi satu PR besar hingga akhirnya diikuti oleh pemba-pemba berikut daerah-daerah sekitarnya di Jawa Timur dan ada potensi di daerah-daerah lain. Termasuk tidak kalah penting terhadap isu-isu crossing railway yang menjadi sesuatu hal yang membebani biaya regulatory cost. Yang disinyalir saat ini kami juga bersama asosiasi yang lain lagi mengkaji bagaimana masukan yang penting terhadap regulatory cost ini supaya lebih bisa mengenak kepada semua percepatan transformasi digital. Yang PR berikutnya adalah terkait terhadap Indonesia adalah negara kepulauan, Archipoling Geocountry, ini menyatakan bahwasannya ini perlu keseriusan bersama semua stakeholder terhadap connectivity. Mungkin Mbak, saya mungkin sampaikan di beberapa statement dan juga di CNBC sebelumnya, kita itu masih kurang lebih 390 ribu kilometer panjang fix broadband-nya kita secara data di Kominfo dan ini perlu percepatan, semua terintegrasi, terlayani, semua masyarakat Indonesia. Ada sekitar daerah cakupan 30% dari nasional. Jadi Indonesia itu kalau 514 kabupaten kota belum masuk pemakanan 4 provinsi sesuai dengan keputusan di DPR RI Komisi 1 dan itu ada sekitar 150 kabupaten kota yang baru fix broadband. Kenapa? Karena ini butuh arah bicara yang pasti semua stakeholder. Karena biayanya tinggi dan juga butuh integrasi hasil kerja Palaparing Barat, Tengah, dan Timur. Jadi sehingga akhirnya semua masyarakat kita dapat berkolaborasi di dalam pemenuhan terhadap transformasi digital sebagaimana yang sudah diamanatkan Bapak Presiden Bapak Jokowi Dodo. Pandangan lain adalah yang gak kalah penting. Kami sangat berharap Pak Menteri yang baru ini ada isu besar lagi adanya pengenaan sanksi denda PNBP sebagai pengupdatan dari PP80 2015. Ini perlu dibahas. Sebagaimana mestinya termasuk tanpa terkecuali sekarang sudah sangat baik ya penerapan OSS, online single submission, tapi belum terintegrasi dengan PTSP di semua daerah. Dan kami mungkin menyampaikan ada beberapa hal agar bisa dibicarakan bersama-sama semua stakeholder, baik Kementerian Dalam Negeri, Kominfo, bahkan Kemenko Polukam, termasuk Kemenko Hukum dan HAM, Pak Yoswana Loli, agar kalau misalnya Pemda, Pemkot berinisiatif semua terhadap Pembroktik tersebut menjadi PAD, ini perlu dibicarakan. Supaya ini clear connectivity-nya, supaya kita capai misalnya target kita, mungkin katakan 2045 semua sudah terkoneksi, semua jaringan, sehingga akhirnya semua kenistayaan. Sesuai dengan arah mungkin yang sudah disampaikan Bapak Presiden Jokowi di rencana pembangunan jangka panjang. Indonesia harusnya berdaulat secara TIK. Dan bagian dari poin penting hasil dari G20 kemarin di Bali. Demikian mungkin Pak sebagai pemantik. Bapak Presiden Jokowi di rencana pembangunan jangka panjang. Terima kasih. Bapak Presiden Jokowi di rencana pembangunan jangka panjang.